Baca lima zikir ini sebelum tidur Zikir pilihan agar dikejar rezeki dan usaha meroket Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majlis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat Bersama-sama Biqaulina Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita pertama-tama mengawali pertemuan kita Dengan membaca tahmid bersama-sama Biqaulina Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Yang berada di seluruh dunia Dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Taiwan Sampai dengan Saudi Arabia Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Dan pada kesempatan hari ini Kita akan membahas mengenai Baca lima zikir malam ini Sebelum tidur Insya Allah bisa menjadi Zikir pembuka pintu rezeki Zikir pilihan Agar kita dikejar rezeki Yang halal, berkah Yang melimpah ruah dari segala arah Amin ya Rabbil alamin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang hari ini sedang Patah semangat Yang hari ini sedang berada Dalam fase yang ada di bawah Yang hari ini sedang Membutuhkan motivasi Karena Anda sudah Bekerja dengan maksimal Memeras keringat Mengeluarkan seluruh daya otak Kreativitas dan seterusnya Tetapi Anda masih mendapatkan Kesulitan dalam rezeki Anda Maka simak dan baca video ini Dari awal sampai dengan akhir Sahabat yang dimuliakan Allah Pertama-tama sahabat Mari kita subscribe dulu Buat yang pertama kali Ketemu dengan channel ini Tekan tulisan subscribe Berwarna merah Di bawah video ini Kemudian buat sahabat-sahabat Yang sudah subscribe Silahkan jangan lupa Untuk tuliskan Doa-doa terbaik Anda Di kolom komentar video ini Bagaimana caranya Pak Nafis Yang pertama Tuliskan Hamdalah Yang kedua Tuliskan Basmalah Yang ketiga Tuliskan Solawat Yang keempat Baru kalian tuliskan Hajat-hajat Anda Di kolom komentar Kalau sudah selesai Sudah yakin Bacalah Basmalah Kemudian posting Dan mari sahabat-sahabat Taman Surga Kita aminkan Doa-doa semua Sahabat Taman Surga Yang sudah dituliskan Di kolom komentar Mari kita aminkan Bersama-sama Amin Ya Rabbala Alamin Ya Allah yang maha pembuka rizki Ya Allah yang maha kaya Hanya kepada mulah kami memohon Dan hanya kepada mulah kami mohon rizki Ya Allah yang maha mengabulkan doa Kabulkanlah doa-doa sahabat Taman Surga Yang sudah dituliskan Doanya di kolom komentar Yang ada di semua video Di channel Youtube Taman Surga ini Amin Ya Rabbala Alamin Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Mendapatkan rizki Adalah sesuatu Yang sebenarnya Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita tidak perlu risau Dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi buat sahabat Taman Surga Yang hari ini sudah bekerja Sudah berusaha Tetapi belum mendapatkan Apa yang diinginkan Maka dengarkanlah firman Allah berikut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 Fadzkuruni Adhkurkum Waskuruli Walatakfurun Karena itu Ingatlah kamu Kepadaku Niscaya Aku ingat pula Kepadamu Dan Bersyukurlah Kepadaku Dan Janganlah Kamu Mengingkari Nikmatku Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Berkata Ingatlah kepada Allah Dengan taat Kepadanya Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kalian Dengan pertolongannya Kemudian Muridnya Said bin Juber Berkata Ingatlah Allah Dengan taat Kepadanya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kalian Dengan ampunannya Sahabat yang dimuliakan Allah Fudail bin Iyad Berkata Ingatlah Allah Dengan taat Kepadanya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kalian Dengan pahalanya Sahabat yang dimuliakan Allah Yang doa-doanya Sampai hari ini Belum dikabulkan olehnya Maka teruslah berdoa Teruslah berusaha Dan teruslah berdikir Kepada Allah Karena Kalau kita ingin diingat oleh Allah Ingin dikabulkan doanya Maka caranya adalah Salah satunya Berdikir kepada Allah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Amal yang paling berat Ada tiga Yang pertama adalah Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam segala kondisi Yang kedua adalah Menolong saudara Dengan hartamu Dan yang ketiga adalah Memenuhi hak orang miskin Yang memerlukan secara penuh Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Zikir yang luar biasa Ini ternyata merupakan Amal yang paling berat Tetapi Fadilahnya luar biasa Oleh karena itu Sahabat Kalau Anda Bisa berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam segala kondisi Maka itu adalah Sebuah amalan Yang luar biasa Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga rezeki Anda Senantiasa lancar Dan berlimpah Ruah dari segala arah Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah Lima zikir berikut ini Sebelum tidur Insya Allah Bidhnillah Rezeki meledak Dari segala arah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Pada surat An-Nisa Ayat 40 Sesungguhnya Allah tidak menganiaya Seseorang Walaupun sebesar Zara Dan tidak ada Kebajikan sebesar Zara Niscaya Allah Akan melipat Gandakan Dan memberikan Dari sisinya Pahala Yang besar Sahabat yang dimuliakan Allah Apapun yang kita lakukan Pasti akan mendapatkan Balasan Barang siapa yang berdikir Kepada Allah Maka Allah akan melipat Gandakan Dan memberikan Dari sisinya Pahala Yang besar Sahabat yang dimuliakan Allah Ada Lima zikir Yang bisa anda Baca Sebelum tidur Masing-masing Seratus kali Dan mudah-mudahan Bisa menjadi Wasilah Datangnya Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Agar usaha anda maju Rezeki semakin Melimpah ruah Dan berkah Dan diberikan Keberkahan Dalam kehidupannya Zikir yang pertama Sahabat taman surga Zikir ini adalah Zikir dari Asma'ul husna Yang dari Asma'nya Al-Fatah Al-Fatah Artinya adalah Yang maha Pembuka Rohmat Bacalah Zikir ini Seratus kali Dengan cara Menambah huruf Nidak Ya Di depannya Menjadi Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Mudah-mudahan Dengan senantiasa Kita Mendikirkan Zikir ini Maka kita Akan Dibukakan Rohmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Zikir yang Kedua Adalah Zikir Al-Wahhab Allah Subhanahu wa ta'ala Memiliki Sifat Al-Al-Wahhab Yang artinya Adalah Yang maha Pemberi Karunia Bacalah Zikir yang Kedua Dengan Menambahkan Huruf Nidak Menjadi Ya Wahhab Ya Wahhab Ya Wahhab Kemudian Yang ketiga Adalah Zikir Asma'ul Husna Ar-Rozak Yang artinya Adalah Yang maha Pemberi Rizki Bacalah Zikir ini Dengan Menambahkan Huruf Nidak Ya Di depannya Menjadi Ya Rozak Ya Rozak Ya Rozak Bacalah Dengan Ikhlas Bacalah Dengan Niat Lillahi Ta'ala Karena Allah Ta'ala Mudah-mudahan Allah Ta'ala Menganugerai Kita Rezeki Yang melimpah Ruah Dari Segala Arah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga Yang Dimuliakan Allah Zikir Yang pertama Tadi Adalah Ya Fatah Ya Fatah Ya Fatah Kemudian Zikir Yang kedua Adalah Ya Wahab Ya Wahab Ya Wahab Zikir Yang ketiga Adalah Ya Rozak Ya Rozak Ya Rozak Dan Zikir Yang keempat Adalah Apa Sahabat Taman Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Sifat Al-Ghoni Yang Artinya Adalah Yang Maha Kayah Bacalah Zikir Ini Dengan Cara Sebagai Berikut Bacalah Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Dan Yang Kelima Adalah Membaca Zikir Asma Al-Mughni Yang Artinya Adalah Yang Maha Pemberi Kekayaan Bacalah Dengan Cara Seperti Berikut Ya Mughni Ya Mughni Ya Mughni Ya Mughni Yang Artinya Adalah Yang Maha Pemberi Kekayaan Sahabat Aman Surga Yang Dimuliakan Oleh Allah Ini Adalah Lima Dikir Asma'ul Husna Yang Bisa Kita Amalkan Sebelum Tidur Dan Ketika Kita Membaca Semoga Bisa Menjadi Wasilah Dua Dan Dikir Kepada Allah Sebagai Firmannya Walillahil Asma'ul Husna Fad'ahu Biha Hanya Milik Allah Asma'ul Husna Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan Menyebut Asma'ul Husna Itu Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Juga Berfirman Kulid Allah Hawa Awid Ar-Rahman Katakanlah Serulah Allah Atau Serulah Ar-Rahman Dengan Nama Yang Mana Saja Kamu Seru Sahabat Yang Dimuliakan Allah Maka Sahabat Taman Surga Kalau Yang Namanya Kita Ingin Pertolongan Dari Allah Maka Salah Satunya Adalah Kita Berdikir Kepada Allah Dengan Membaca Lima Dikir Ini Kalau Sahabat Taman Surga Belum Hafal Bisa Memutar Ulang Video Ini Dari Awal Sampai Dengan Akhir Dan Sahabat Taman Surga Bisa Share Video Ini Kepada Saudara Saudara Anda Yang Membutuhkan Di Luar Sana Semoga Bisa Menjadi Wasilah Hidayah Bagi Orang Lain Dan Semoga Anda Dapat Pahala Jariah Dan Sekarang Sahabat Taman Surga Tonton Video Kami Yang Lain Karena Ada 3000 Lebih Video Kami Yang Kami Upload Di Channel Youtube Taman Surga Ini Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh